Nggak lengkap kalau misalnya kita mampir ke kota Sidoarjo Harap datang ke desa Angga Suangi ya Tolong subscribe channel Next Carlos Emang ada suami yang bilang masakan istri nggak enak? Potipotnya petakut Makan cuy Yo, ma men Balik lagi sama gue Next Carlos di Makan keliling Indonesia Diam dulu ya Kalau kuliner di Surabaya nggak lengkap Kalau misalnya kita mampir ke kota Sidoarjo Karena deket banget Apalagi sama Bandara Juanda Gue mau makan salah satu kuliner yang ada di Sidoarjo Namanya adalah Nasi Bebek Ireng Mas Adi Yang rekomendasiin ke gue adalah Veve, si Pak Driver selama gue di Surabaya Beberapa mamen-mamen yang rekomendasiin Yaudah, tanpa pikir panjang Gue langsung kesini untuk makan Sebelum gue balik ke Jakarta Lokasinya ini udah sesuai sama Google Map Kalau kalian cari Nasi Bebek Ireng Mas Adi Ini tuh di desa Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo Yuk Halo mas Iya Dengan mas, siapa? Mas Adi Wah Ini dong yang punya Iya Karena namanya Nasi Bebek Ireng Mas Adi Saya next Pak, ketan makan Iya Makan Tau banget Kata kenal, gue tuh ber... Iya, tanda-tanda nih Iya, tapi belum subscribe Ini banyak banget nih Yang nonton gue tuh nonton Tapi nggak subscribe Kenapa? Kenapa kalian nggak subscribe? Kenapa, Mas? Nggak subscribe? Ya, aku takkan subscribe Tolong kasih tau yang lain, sadarkan yang lain Tolong subscribe channel Nes Carlos Kanlek ya Nah, lu denger nggak itu? Udah dipimpin oleh Mas Adi ya, harus ikutin nih Nasi Bebek Ireng tuh hitam bener? Ireng, iya hitam Karena bumbunya hitam atau bebeknya hitam? Dua-duanya juga Dua-duanya? Bebeknya hitam, bumbunya juga hitam? Iya Kalau nasi bebek bumbu hitam tuh biasanya dari Madura? Iya Iya Ini juga bener? Atau? Ini dari Anggaswangi Bedanya lah, Mas? Atau bebek Madura? Ya beda lah, Mas Beda tapi susah jelasin ya? Iya, susah jelasin Dari tahun berapa, Mas? Mulai 2014 Dagang di rumah? Di rumah, rumah sendiri Iya, rumah Nggak buka di Surabaya juga? Nggak, khusus Anggaswangi aja Harap datang ke desa Anggaswangi ya Ini buka jam berapa? Jam 10 Jam 10 sampai jam 9 malam Mas, saya pesen nasi bebek Iya Pakai dada dan paha Dada dan paha, iya Mas, saya mau tanya Kenapa kepikiran bukan nasi bebek kira? Berarti idenya dari istri saya juga Gimana tuh? Karena riset dari kerja Misalnya kan nasa Iseng-iseng sambil rambut Ngomong anak-anak Jadi nih, ya itulah Belajar bikinnya dari mana? Oh tidak ya Perasaan nasi ya Iya Berarti ini seporsi ini nih Pakai perasaan ini Nah, tadi Masnya saya tanya Bedanya sama bumbu nasi bebek hitam Madura Apa? Bingung Nah, mungkin Mbaknya tahu Sama aja sih sebenarnya Resetnya Karena dari Madura Kebetulan Bapak saya Madura Ya kira Yang mas saya bilang Gak ikut masak Gak ikut masak Gak ikut masak Masalahnya dulu kan Waktu awal jualan itu kan Sebenarnya saya Mas tadi masih kerja Nama suami biar ikut gitu loh Biar ikut Biar maksudnya Ya sayang Biar kesannya Wah punya andil Punya andil ada gitu loh Walaupun nyumbang nama Iya Terus lihat ini berkembang Akhirnya yaudah resign juga Iya Jadi fokus dari sini Iya fokus Makanya bisa masak begini Iya Awalnya dulu sebelum nikah Gak bisa masak Cita-citanya kalo sudah nikah Bisa masakin suami Gitu Setiap saya masak Selalu dibilang enak Wih Sama suami Jadi Emang ada suami yang bilang masakan istri gak enak? Gak Hebat tuh berarti gitu Berarti Berarti Dia gak pernah bilang apa-apa Selalu enak Akhirnya semangat Gitu loh Motivasi 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 Oh Motivasi Ini dia makanannya Aku pesan seporsi dada Tapi tambah lagi paha Terus ada bumbu-bumbu hitamnya tuh di bawah Ada cabai Kalo nasi bebek madura kan pake sambal mangga Belum makan kita dulu Makan cuy Mantep nih Bumbu hitamnya khas banget Lempah dan wanginya tuh khas banget Ketawan nih Asli nih Nasi bebek madura kayak begini Karena rempahnya emang khas banget Ini kalo dia tampilan Kayaknya merasa merasa banget ya Tapi dia tuh gak yang sampe asin banget Dagingnya Bumbunya tuh ringan Jadi dia dipadukan sama bumbu hitam Yang ada di nasi Ini gue mau nyobain rawitnya nih Bagian biaya hairnya lembut banget dan asin Beda sama dagingnya Ini gue mau nyobain rawitnya nih Bagus kuas tapi bebeknya sih lembut sih Empuk gitu loh empuk Sambalnya tuh kayak sambal korek asin, bukan sambal mangga Jadi perpaduannya tuh pas kalo misalnya kalian makan ini bareng bumbunya jadi ngeblend jadi satu Gak bisa dipisah-pisah makan sendiri-sendiri Sia banyak juga ya nasinya Wah kosnya kenyang banget kan Lupa gue tadi nasinya gue singkirin di tengah dulu Kalo kalian penasaran bisa cobain sendiri nanti kalo misalnya main ke Surabaya Wah kenyang Gak kelar makan men gila gue kenyang banget Surabaya Kenyang banget, kenyang pake banget Ternyata gue belum makan deh pagi, ini udah jam 1 Hah? Makan banget Wuih pantesan gue kenyang ya Gue lupa gue udah makan Sekarang saatnya kita bayang Mas saya udah kelar makan ini, udah kenyang ya? Iya ya Alhamdulillah Disini seporsi ini sesuai ini ya? Iya Nasi bebek 27 Dada Paha berapa? Paha 25 Aduh biar gue sampe udah gak bisa ngobrol Kenyang banget nih Begah Pantesan gue ngerasa kenyang ya ternyata Tadi gue makan Nah ini kita total berapa nih? Amba bungkus-bungkus dan tadi yang makan semua Amin Makasih Ini juga mudah-mudahan video saya bermanfaat ya Bisa datangin rezeki kesini Amin Ya Allah Amin Terima kasih banyak 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 Oke men Gue ini buru-buru banget Karena mau ke bandara Berpacu dengan waktu Jadi sampai disini aja videonya Sampai ketemu lagi di video yang lain dah Ciao Panas banget coy Surabaya Eh panas banget Ini Jawa Timur Gapalu Gapunya aku Gapunya aku Gapunya aku Gapunya aku Gapunya 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 Oke men Kita Buru-buru Oke men Cukup sudah Video kali ini Sampai ketemu di video yang lain Oke men Oke men Gapunya Mereka Selamat